Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan nama saya Adinda Rushida Fazahikmat dengan NIMS 121600004 dari kelas 2D Psikologi dan saya akan menjelaskan tentang uji Meknemar. Uji Meknemar ini digunakan untuk menguji dua sampel dependen atau yang berhubungan, membandingkan dua variable yang berhubungan atau satu variable pada dua kelompok sampel yang berhubungan. Dan uji Meknemar ini menggunakan skala ukur nominal. Ciri ujinya menguji efek sebelum dan sesudah sampel untuk menguji saat sebelum sama dengan sampel untuk menguji saat setelah atau sesudah. Ini adalah contoh yang akan kita kerjakan, tapi sebelum kita mengerjakan contoh ini, kita harus mengetahui hipotesis tesifik. Tanya terlebih dahulu, H0 adalah tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah sponsor. Dan H1, terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah sponsor. Dan di sini alfanya adalah 5% dan kriteria ujinya H0 ditolak jika B-value lebih kecil sama dengan 0,05. Oke, langsung saja ke SPSS-nya. Dan sesudah ke SPSS-nya, kita langsung ke variable. Di sini kita tulis yang pertama, sebelum, dan yang bawahnya sesudah, dan yang bawahnya lagi frekuensi. Dan untuk desimal, kita ubah ke 0 karena data yang kita miliki bukan desimal. Lalu di sini, label-nya. Lalu di sini, label-nya sebelum sponsor. Dan di sini setelah sponsor. Lalu di sini, label-nya yang pertama, tidak membeli. Dan yang kedua, membeli. Lalu tekan OK. Dan yang di sini pun sama. Satu. Tidak membeli. Dan dua, membeli. Add. Lalu. Oke. Dan di sini measure-nya kita ubah ke nominal. Kecuali yang frekuensi di scale. Kita masukkan datanya. Dan kita harus ingat terus. Satu adalah tidak membeli. Dan dua adalah membeli. Oke. 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 Fekuensinya 65. Dan. Yang sebelumnya tidak membeli. Pada saat sesudah ada sponsor. Fekuensinya 85. Dan yang sebelumnya membeli. Pada saat sesudah ada sponsor sudah membeli. Ada 10. Dan yang pada sebelum dan sesudahnya membeli. Frekuensinya 40. Lalu setelah itu kita ke data. Lalu ke weight cases. Tekan yang frekuensi. Dan centang yang weight cases by. Lalu frekuensinya pindahkan ke kanan. Lalu tekan OK. Dan ini kita abaikan terlebih dahulu. Lalu kita ke analyze. Kita ke. Non parametric test. Lalu ke. Agensi dialog. Lalu ke. Dua. Delated sample. Lalu. Lalu. Masukkan yang sebelumnya. Dan yang setelahnya. Lalu pencet. Make name. Lalu. Tekan OK. Dan disini sudah langsung terlihat hasilnya. Ini hasilnya. Jadi hasilnya adalah p-value 0,000. Lebih kecil sama dengan 0,05. Maka. H0 ditolak. Kesimpulannya. Terdapat perbedaan jumlah penjualan. Sebelum dan sesudah sponsor. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Adinda Rushida Fazahikmat. Dengan NIMS 121-60-00-00-04. Dari kelas 2D Psikologi. Dan saya akan menerangkan tentang uji eksak visor. Uji eksak visor digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan. Proporsi dua populasi. Yang hanya memiliki dua populasi. Yang hanya memiliki dua kategori. Atau ada tidaknya hubungan dari dua variable. Sebagai alternatif jika syaratan analisis uji C-square untuk tabel kontingensi 2x2 tidak dapat dipenuhi. Skala ukur yang digunakan adalah nominal atau ordinal. Data disusun dalam tabel kontingensi 2x2. Dan ini adalah kasus yang akan kita kerjakan. Sebelum kita mengerjakan, kita ketahui dulu hipotesis statistik TN dulu. H0 adalah tidak terdapat perbedaan antara birokrat atau akademisi dalam memilih warna mobil. Dan H1, terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Dan di sini alfanya adalah 5%. Kriteria ujinya, H0 ditolak jika p-value lebih kecil sama dengan A. Oke, langsung saja kita ke SPSS-nya. Oke, setelah ke SPSS-nya kita ke Variable View. Di sini kita ubah menjadi. Di sini kita kelompok. Lalu di bawahnya warna. Dan di bawahnya lagi frekuensi. Nah, karena kita datanya tidak desimal, maka kita ubah ke 0 semuanya. Dan di sini labelnya. Saya akan menulis label warna mobil. Dan di sini akan saya isi. Yang pertama adalah birokrat. Dan yang kedua adalah akademisi. Dan yang di warna mobil adalah yang pertama gelap. Dan yang kedua warna mobil yang terang. Oke. Dan di sini measure-nya saya ubah menjadi nominal. Tapi untuk frekuensi, scale. Lalu saya masukkan datanya. Jangan lupa, harus selalu ingat. Satu adalah untuk birokrat. Dua, untuk akademisi. Dan kalau di bagian warna, satu warna gelap. Dan yang kedua itu adalah warna yang... Oke. Ini untuk birokrat yang memilih warna gelap. Frekuensinya ada lima. Dan... Klik birokrat yang memilih warna terang. Frekuensinya ada tiga. Dan untuk akademisi yang memilih warna gelap. Ada dua. Dan untuk akademisi yang memilih warna terang. Ada lima. Lalu pencet data. Weight cases. Pencet frekuensi. Dan pencet juga weight cases by. Lalu pindahkan frekuensi ke sebelah kanan. Langsung pencet OK. Dan ini kita abaikan terlebih dahulu. Lalu kita pencet Analyze. Dan langsung ke Descriptive Statistic. Lalu kita pilih Cross tab. Yang kelompoknya. Pindahkan crow dan warna mobilnya. Pindahkan ke kolom. Lalu... Pindahkan Statistic. Dan centang yang square. Lalu pencet Continue. Dan OK. Lalu kita dapat melihat di sini hasilnya. Ini. Hasilnya adalah V-value 0,351 lebih besar daripada 0,05. Maka hak 0 diterima. Kesimpulannya. Tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Dan nama saya Adinda Rushida Fazahikmat dengan MIM 121-600004 dari kelas 2D Psikologi akan menerangkan tentang uji C kuadrat atau uji C square. Pada kasus sampel independen, uji C kuadrat digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi di antara dua kelompok atau lebih. Atau ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Dan uji C square ini menggunakan skala ukur nominal serta disusun dalam tabel kontingensi B kali K. Dan uji C kuadrat untuk tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel frekuensi yang ditentukan oleh dua variabel kategori. Pertama, variabel baris terdiri dari B kategori untuk variabel pertama dan variabel kolom terdiri dari K kategori untuk variabel kedua. Setiap sel mengandung frekuensi untuk setiap kombinasi kategori. Dan di sini ada contohnya, contoh kasus yang akan kita kerjakan nanti. Dan ini ada tabel kontingensinya. Dan ini ada contoh kasus yang akan kita kerjakan nanti. Dan ini ada tabel kontingensi. Dan yang di sini adalah tabel variabel berbaris. Dan ini variabel kolom. Dan sebelum kita mengerjakan, kita harus mengetahui hipotesis statistikanya dulu. Hak 0 adalah proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang sangatlah berbeda. Dan alphanya adalah 5%. Dan kriteria ujinya, hak 0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar sama dengan X kuadrat tabel atau V value lebih kecil sama dengan alpha. Oke, langsung kita kerjakan aja di SPSS. Dan kita ke variabel view. Yang pertama adalah pendidikan. Dan yang kedua bank. Dan yang ketiga ini frekuensi. Karena data yang kita akan kerjakan itu tidak decimal, maka kita ubah ini menjadi 0 semuanya. Dan di sini labelnya tingkat pendidikan. Dan di sini adalah jenis bank. Lalu di sini value-nya kita, yang pertama, perguruan tinggi. dan yang kedua adalah SLTA. Dan untuk jenis banknya, yang pertama adalah bank pemerintah. Dan yang kedua adalah bank swasta. Dan ini fashion-nya kita pindahkan ke nominal. Kecuali frekuensi scale. Lalu kita masukkan datanya. Lalu kita ingat bahwa satu, untuk pendidikan adalah perguruan tinggi. Yang kedua adalah SLTA. Dan untuk bank, yang pertama adalah bank pemerintah. Dan yang kedua adalah bank swasta. Oke, untuk perguruan tinggi. Dengan bank pemerintah, persifatnya atau frekuensinya ada 60. Dan untuk perguruan tinggi yang menggunakan bank swasta, ada 20 orang atau 20 frekuensi. Dan untuk SLTA dengan yang menggunakan bank pemerintah, frekuensinya ada 30. Dan SLTA yang menggunakan bank swasta, ada 40. Lalu setelah itu kita pencet data. Langsung wait cases. Dan yang frekuensinya pencet dan wait cases sebaiknya di checklist juga. Langsung pindahkan. Langsung oke. Dan ini kita abaikan terlebih dahulu. Lalu pencet analyze. Kita descriptive statistics. Lalu ke cross steps. Dan yang tingkat pendidikan ke rows. Dan yang jenis banknya ke kolom. Lalu pencet statistik. Dan centang C square. Continue. Lalu oke. Dan ini ada hasilnya. Sudah terlihat. Ini hasilnya. Dan hasilnya adalah X kuadrat hitung 16,071. Lebih besar sama dengan X kuadrat tabel 3,841. Atau p-value 0,000. Lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak. Kesimpulannya, proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat, dalam memilih bank, dalam menyimpan uang, sangatlah berbeda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.